154 desa di Lampung Selatan berpotensi alami bencana alam. Kepala BPBD Kabupaten Lampung Selatan, MD Darmawan, mengatakan terdapat 154 desa dari 26 desa yang ada di Lampung Selatan berpotensi mengalami bencana lebih dari satu ancaman. Data tersebut diperoleh dari pantauan bahwa ada 154 desa di Lampung Selatan yang berpotensi terjadi bencana lebih dari satu ancaman. Ancaman bencananya bisa angin puting beliung, banjir, gelombang tinggi, gempa, dan lainnya. Darmawan menjelaskan, dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, kita harus lebih waspada, terutama saat cuaca ekstrim. Saat sedang memasuki musim penghujan, biasanya sering terjadi bencana angin puting beliung ataupun tanah longsor. Darmawan mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di daerah pesisir ataupun di dekat tebing untuk lebih waspada menghadapi kondisi saat ini. Darmawan menjelaskan bahwa ia bersama anggota lainnya tidak pernah bosan untuk mengimbau ataupun memberikan peringatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk tetap waspada. Melalui tindakannya dengan cara melakukan sosialisasi ke desa-desa dan melalui aparat setempat secara bertahap. Tim BPBD Kabupaten Lampung Selatan pun sudah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana yakni peralatan keselamatan, menyiagakan pertugas piket, membentuk satgas komunikasi, dan tim reaksi cepat. Terima kasih telah menonton!